Banyak sumbah yang jepalak bana tuntung waktunya undag pas orang bangka undag sumbah yang sudah jari-jari mendangari orang bang Masing-masing ada itu melihat kemuliaan ini melihat kebaikan dirinya yang dilihat Lalu orang lain artinya kada baik Selama ada nanti itu di hati khawatir kita kalau-kalau su'ul khatimah Sebab tandanya sudah ada, tanda su'ul khatimah sudah ada Nah, setiap seseorang perdoain atasnya bahwa ia memandang orang lain dari dirinya lebih bagus dari pina Supaya ia dapat keluar dari sifat-sifat tekabur Yang sudah jelas tekabur tadi tandanya orang itu Sebagai mana berjalan diatasnya oleh ulama-ulama yang sebelum 400 tahun dari hijrah Yang soleh semuanya Dari sahabat nabi dan pengikut nabi dan ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya Kemudian Apabila engkau melihat atau mendengar kabar berita Bahwa orang yang soleh mengawani orang nang pasik Ini ada orang terkena sudah alim Kenapa jadi kawan-kawan beliau itu orang-orang dolim semuanya Kalau sesama soleh kadang maunya berdapat limbah bubuhan nang pasik-pasik Apabila kita melihat kayak itu atau mendengar berita kayak itu Lah kenapa jadinya mengawali orang itu Maka hendaklah kita menyangka sangkan yang baik Bagaimana caranya Nah beliau menggauli orang itu pertama Tugas untuk memberikan nasihat Agar supaya si orang pasik itu sedikit demi sedikit meninggalkan dosanya Nah ini memakai waktu Di antara guru-ulun mengatakan Jangan sekali-kali berbicara atau bertindak terhadap kawal-kawal terkacau risa sudah melewati dua tahun Di dalam dua tahun itu kita menyatukan hati aja Menyatukan hati dulu Karena apabila sudah satu hati misalnya Kita lawan bini Sudah dua tahun Sehati Seiya sekata Mudah benar Si bini memadahi kita Oh abahnya Atau oh kakanda sayang Atau misalnya Oh Siapa misalnya Anu hongki ujar rohaye Anu Sumbah yang jangan telat lagilah Hongkilah ujar si rohaye Karena dua tahun sudah Begaul ini Bakasih sayangan Lalu Buleh si rohaye Tadi memandari lawan si hongki Maka hongki pasti menurut Sebab sudah seiyah sekata Sehati Nah dua tahun Di dalam dua tahun itu Lalu kita mengetahui Sesuai Sudah roh kita lawan inyakadakah Pabila sesuai roh Kita berbicara langsung inyakadakah Tapi kalau roh belum lagi sesuai Maka akibatnya apa Orang itu ingkar lawan yang kita padahakan Sedangkan yang dipadahkan ini hak Ingkar kepada nang hak Murtadah Nah Apabila inyakadah Masih pandar kita Baluman masakah itu lagi tadi Maka kita akan timbul wujud dan sombong Hantaruk undam yang diri Jadinya itu mau tunduk Nah timbul di hati Jadi lepas Bahaya Jadi memakai waktu dulu Mencari supaya sehat Bisa bawa-bawa itu kadang-kadang Minggu ini sehati Kadang-kadang Minggu dulu Minggu dulu berubah Jadi menunggu pas waktunya Jadi kalau ada orang halim Bakawal orang zolim Bakawal orang pasir Ujar kita Untung nang zolim itu Bagus cagernya akhirnya Sebab sidin mau mengawani Minto Jangan minto Nah iya Nang jadi bakawal itu Kalau sidin wah ini Nanti cari duit Maklum lah Maklum Maksud Mengkawal yang biasa-biasa aja Membunang soleh juga Sama aja Makanon kuyah juga Membunang kawalan Membunang berduit itu Iya Maksudah Kita makan juga Ayam mati Mbak ayam bersumbalik Mati krak Jangan kira-kiraan Kayak itu Dilihati orangnya Alim kah Orangnya Maling Kita dilihat Orangnya Ini tahu aja Sudah alim Orangnya Apang sidin Seorang yang buruk Sangka Jangan kayak itu Wakana siri Syekh Muhammad Al-Munir Yaqul Iyakum Walmubadarata Ila Al-Inkari Alaman Ra'itimu Minal Ulama Wassalihin Yadba Sulub Saabna Idunya Ulel-Jahati Syekh Muhammad Al-Munir Masyukur Wali Allah Ta'ala Berkata Takuti Olehmu Jangan Engkau Mengingkarkan Atas Orang Alim Atawa Orang Soleh Yang Engkau Lihat Atawa Engkau Dengar Beritanya Beliau Memakai Pakaian Orang Orang Ahli Dunia Yang Berpangkat Maksudnya Kalau Ada Orang Alim Atawa Orang Nang Soleh Pakaian Sidin Sama Pakaian Raja Pakaian Sidin Sama Pakaian Kolem Raja Kolem Raja Jangan Nang Suki Nih kacamata nenglarang jam tangan nenglarang baju nenglarang kupiah nenglarang sandal nenglarang sepatu nenglarang kutas nenglarang apabila kita melihat atau mendengar berita hati-hati jangan kita menyangka beliau sangka jahat sidin jadi kawan-kaitu tahu nyawa kalau bakas ada kurang sugi belakang lawan sidin lalu kawasin nukar neto kalau langsung itu kalau nyawa memberi ano cak 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 lawan sidin cak 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 boleh jadi caknya isinya nitu ano sa 500 juta buktinya sih kau betulkan macam-macam kalau dapat cak 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 aja mendengar sudah ano tak sangkaan di hati tak buruk mana apalagi tak ucapakan di muntung nang jadi nyaman bini sidin itu nyawa pakaian yang jadi anak sidin itu pakaian kalau sidin mbak para kurang nang sugi-sukin itu nah jadi sidin lalu minta duit nang sugi ya kayak itu sepalan akan sidin jadi nyaman-nyaman sampai kamu untung nang kayak gitu ya Allah jangan sampai teket cagar masuk naraka kita di Bali orang mau membalik maaf menerima teket cagar masuk naraka di Bali orang tak jangan terima juga yaitu buruk sangka apalagi sampai mengupet di murid-murid sampai berkatalah Tuan seh Muhammad al-munir ila alamkala fa inna dari kaja izun pisar pakaian yang kaya itu boleh kalau misalnya lah orang sugi kayaknya pakaiannya ada buruk ada boleh pakai pakaian orang sugi bukan mulia ya guru memakai pakaian orang sugi boleh orang sugi motornya di dalam mercedes lalu guru membuat di mercedes siapa nang-nangati polisi ginkernya menangkap-nangkap tapi karena ada hati tadi kada baik ya kalau nah apa bedanya antara orang sugi dengan guru jatuh motornya sangat minta pasti di dalamnya itu ada hiri dan kikah atau ada di hati tuh namanya macam-macam sumbernya buruk sangka waman angkaruhu fahuwajahilun muhtiun awhasidun mamutun barang siapa ingkar akan yang aku bicarakan ini maka dia termasuk jahil dan salah awhasidun mamutun atau dia punya sifat hiri dengki tandanya dia dimurka oleh Allah pasohibu tilkal malabi siadapun orang alim nambah pakaian seperti pakaian orang sugi tadi atau orang alim nambah pakaian seperti raja tadi ya tamat ta'ufi Mari sayyidih bi'idni sidin menyukuri barian Allah ta'ala besenang-senang hati sidin dengan Allah nah itu mana hukumnya boleh mana hati sidin tambah cinta lawan Allah karena Allah memberi aku pakaian sama lawan raja sama lawan orang kaya hartawan sidinnya lawan Tuhan tambah dekat sapi inang melihat ini tadi mana sudah sorong kada kaya itu mana mahiri pulang mana menyambati pulang mana tanda masuk mati kada beriman pulang kan rung iban lah kalau tak walhasidu syakiyun mahrumun ada pun orang nam kiri tadi pertama dia cila nangka dua dia mahrumun ayy mamnu'un anil khairi dicegah dari kebaikan fa inna lillahi ta'ala habidan mutawaduina dalilina di surat almiya amutaka diri karena Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai beberapa banyak hamba-hambanya yang diberinya hati tawabu' dan diberinya hati menghinakan diri kepada Allah tapi kalau dilihat luarnya kalau dilihat luarnya orang itu seperti orang kaya dan seperti orang sombong oleh sebab itu sombong itu andaknya bukan dipakai ya sombong itu adalah dipanggarasaan hati jadi kalau orang melihat pakaian orang tunang kaya raja yang kaya orang sugih jangan dituduh itu sombong jangan karena sombong itu di hati nah pakaian yang pagu-pagus ini tadi walaupun yang memakainya kurang nangkada mestinya tapi hukumnya buli nangka dua orang ini dibari Allah lalu sambil memakain itu bertambah cintanya lawan Allah ada pun yang buruk sangkat tadi pertama kada dibari pakaian nangka itu nangka dua hiri nangka tiga kurang nangka menyambati nangka empat matinya karena beriman kenapa buktinya orang alim orang soleh dibari bandada bandada nang sama lawan raja-raja dan kurang sugih-sugih buktinya nangka orang itu orang soleh buktinya orang alim itu ada kira-kira dan sumat dulu sesudah yang satu ini maka Allah mengumpulkan bagi hamba-hambanya nang tadi nang pinanya pinah sombong padahal orangnya syukur lawan Allah ta'ala minta antara dua kebaikan kebaikan dunia pakaian-pakaian rumah tangga dan perabot-perabotnya kaya raja ya Nah kamu dia akhiratnya pulang ini menyukuri dengan itu orang Allah ta'ala bertambah cinta dengan Allah jadi ini memakai itu tadi saat akan ini itu dibawa Allah di dalam pakaian tadi jadinya tambah mahinakan diri kepada Allah bersyukur kepada Allah wa kam min sahibi muraka'atid wa akbar hapsanat min sahibi syabil khadzi warafi ilkatan kada sedikit pulang orang-orang nang pakaiannya bertambal-tambal padahal hatinya merasa soleh merasa wali merasa kona'ah merasa zuhud merasa ada ketujuan dunia merasa memantingkan orang dari sorong merasa jangan hendak menyakiti hati orang susah perasaan-perasaan itu semua adalah menunjukkan nafsunya bersifat takabut ada pun orang-orang yang memakai pakaian khos kenapa khos tak asal makna kan seperti pengaruhnya itu apa seperti pengaruhnya itu sutra dan profi ilkatan artinya anu kain-kain yang larang-larang dipakainya nah kalau kita lihat uh pakaiannya hipot-hipot ini berarti ini sombong berarti kada zuhud berarti kada konah berarti kada memelihara hati orang susah nanti berarti menyakiti padahal tadi beliau dengan memakai itu tadi barian Allah itu tadi beliau bertambah bahwa dekatnya dengan Allah ada pun nambah pakaian bertambah-tambah tadi merasa dirinya wali padahal hakikatnya eh orang sogi-sogi bari unda lihat Rasulullah perjalanannya masalah makanan apa nang ada dimakan sini pakaian apa nang ada dipakai jadi kan ada tetap kalau pangselin pakaian buruk-buruk terus kada hanyar terus kada wayah buruk-buruk wayah emir hanya makanan wajah nyaman-nyaman wajah kada kada jadi kalau orang patuh nang nyaman apa nang kada nyaman pakaian nang murah aja melihat orang nang hebat-bebih itu jadi ahli dunia ujar artinya merasa sorong nang wali nah kata kada ingat nabi kaya apa jadi wayah di bari nang nyaman-nyaman wajah kada kada wayah yang buruk-buruk enggak hanya minuto nih karena balain sini ini jadi mawali wajah ketepi tahu dipakai yang lagi salah wajah di belakang aja kalinya disitu bangtanda wali wakan mintori kata syih al-imam kabil hassan as-sadilli rahimahullahu ta'ala al-iqrabu amman labisazziyya wal-muraqa'ati adalah menurut adab tarikat sadaliyah kalau orang masuk tarikat sadaliyah kenapa adabnya yaitu meninggalkan daripada orang-orang yang memakai akan pakaian pakaian yang murah dan pakaian yang bertambal-tambal jadi kalau orang tarikat sadaliyah lawan orang yang pakaian muruk pakai bertambalnya kadang mau berkawalan orang itu memang adabnya sadaliyah namun kita ada tahun adalah bahwa jambah sudah sudah masuk serekat sadaliyah pada murah gimana kawal ulang susah harinya minto parma kada minto kadernya memang lurungnya sudah muka itu nah kita nih kalau tahu dilurung orang bahwa jalurung situ memang lurung inginnya disitu kalau ngalih banar kita nih ngalih eh sangkan sopa lurung tak kita sorong ini aja nah padahal lurung saling banyak kan pabila orang lurung sini biarlah orang lurung sini biarlah tujuan sama aja ya cagar mati juga ya kalau ngurung mana lurung mana apa abisannya mempus ujar sidin seh abil hassan sadali ini abil hassan sadali terus dia pernah diragu-ragu akan nasabnya beliau sampai yang ragu-ragu ini pemimpi berdapat Rasulullah s.a.w. di dalam mimpi menanyakan ya Rasulullah abil hassan sadali itu zuryakian kah atau walainkah mengakung aku wajah dijawab oleh Rasulullah waladi alwaladu juz'un minal walid faman ta'alla qabir juz'i faqat ta'alla qabir kuli bermula abul hassan sadali itu adalah anak unda ya aja kita turunan unda dan tiap-tiap turunan itu sejuzuk daripada abahnya jadi semuanya cucu unda itu sejuzuk dari badan unda barang siapa memegang satu juzuk maka sama dengan memegang seluruhnya coba lihat ini ini seluruhnya adalah cangkir kalau kita pegang disininya maka tahu empat yang lainnya jadi siapa memegang juzunya sama lu pegang seluruhnya siapa memegang kepada anak anak cucunya sama lu pegang datunya itu di dalam mimpi terjadinya itu terlihat nah abil hassan sadali ini torek pecidin pakaian yang bagus-bagus makanan yang nyaman-nyaman rumah yang bagus perabot yang bagus tentu ada ya kalau tentu ada jadi ujar orang bahari pabilanya tugul mengamalkan terikat sadaliah dipermudah Tuhan urusan keperluan dunianya alias suki urusan Allah Allah ada perlu dicari lagi nah kesugihan ini berbakat mengamalkan terikat tadi itu kesana jadi karena susah kan ada orang suki itu bilang yang tumbang-tumbang beli-beli-beli bicarainya resul iya Allah kadang-kadang tumbang-tumbang balik enam tahun sudah sudah Nah berdua beda-beda beda beda-beda duit-beda buta-beda belik-beda boleh beli belik betul ini udah aja belum aja lagi dan memicu aku jalan kawan rumah lu mengocinkum membencik cukup undaya tuh artinya lihat tuh ada langkah ini ada guling-guling berjikir datang duit guling-guling berjikir datang amplok guling-guling berjikir datang cacac guling-guling berjikir datang ano jess guling-guling berjikir datang kopiah guling-guling berjikir datang jam jangan kurang datang di Amerika guling-guling berjikir datang ano-no hijau ini benar-benarnya jam urut kurang menapa nak minta tukar mati kutuk ujar abil hassan sajalli cucu Rasulullah juzuk dari Rasulullah inna hadallibasa yunadi ala sahibihi ini kenapa jadi sahibahu ala sahibihi ini ada yang berkata sahibah salah nah yunadi ala sahibihi anafakirun fa'atuni syai'an wa yunadi ala sirir fakir bilbibsyah orang yang memakai pakaian yang bertambal-tambalan ini sama lawan beku hiyak unda adalah orang fakir bari unda pakaian ini merahnya memberi malu lawan orang-orang ahli tersawup dianggapnya ahli tersawup itu pengemis itu nang sidin kadang mau tarikat sidin bapak kayanya itu harus kurang maji tersawup pakaiannya jangan sampai bapak dah minta bantulan orang ujar abil hasil dari kita jangan-jangan jangan main karakan lainnya orang wali cucu nabi lain jalan sederhana memangkah ini sudah caranya kola sayyidi asyih Abdul Wahab Abdul Wahab Assyarani ini Abdul Wahab Assyarani terturunan daripada Sayyidina Umar Ibn al-Khattab rahimahullah ta'ala fiqaulisya Abdul Hassan Assyarani nah ujarnya Abdul Wahab Assyarani maksud daripada perkataan imam Abdul Hassan Assyarani di atas tadi hati-hati kemahamnya bukannya Tuhan Syih Abdul Hassan Assyarani itu mahina orang yang bapak kayanya bertambal-tambal bukan mahina bukan bukan mahina tidak kasihan orang bertambal-tambal sidin kadang mahinan itu maksud sidin jangan sampai kita itu kayu manurang bau meminta-minta itu maksud sidin hmm nah maksud sidin itu kada wajib lawan orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan musti pakaian yang bertambal kada musti orang yang menghampirkan diri lawan Tuhan bukan pakaian yang bertambal-tambal itu maksudnya bukan menyalahkan orang yang pakaian bertambal-tambal maksud sidin pabila pakaian bertambal-tambal sampai ke Tuhan pabila pakaian mereka orang sugi kada sampai ditolak Tuhan bukan kaya itu bukan maka dua-duanya baik memakai pakaian yang buruk baik memakai pakaian yang larang samunya itu akan jadi pandangan dari Allah yang jadi pandangan Allah orang pakaian yang buruk sobar orang pakaian yang bagus syukur itu yang jadi pandangan iya sama-sama bagus hati nah bagus hatinya orang yang pakaian bertambal sobat bagus hatinya orang yang pakaian yang bagus-bagus tadi syukur itu maksud muksinin wal-arama lubin niya samunyaan pekerjaan termasuk pakaian tadi yang penting niatnya ini niatnya syukur ini niatnya sabar wakana selisya abduluddin rahimahullah ta'ala yaqul inyakum ya akhi wal mubadarata ila inkar ala man tarah min ulama wa salihin jirbas wa rafi'an wa yaqulul alaqmata lafakharata inna hadhaq hai saudara ku ujar afduluddin jangan ikamlah mengingkarkan atas orang yang ikam lihat atau mendengar kabar dari ulama atau orang soleh yang memakai pakaian yang mahal-mahal dan memakan makanan yang enak-enak lalu ikan lalu ikan berucap bermula pakaian nang larang ini bermula makanan nang larang nang nyaman ini menunjukkan bahwa guru itu ada warok nah jadi dikiranya sekolah warok itu makanan ano ano pija aja dikiranya warok itu pakaian karung gandum aja memang kalau kita hendak ke padang salawar dan bajunya karung gandum iya tak kalau kita kada hendak hancur awal makanan kita wadi ada ada di Kalimantan ini satu kampung nang hobinya memakan wadi atau wapija dikiranya kampungnya ulum pada anak menyambat nah busiah ada yang mendengarkan ini kan yang terbuat di kampung situ pokoknya ketujuh memakan pijak terkenal lalu mati lamas empat hari empat malam ada timbul limbahnya dapat kurang menangkap maka kada hancur awaknya jadi ujar orang alim kada ibadat kada maka kada hancur sekali dilihat katipinya di dalam salawar sekali orang kampung situ tak gunakan melawan bininya kenapa amalan laki ikan kada papa biasa-biasa makanan si dintang makanan apa jangan lupa makan halal jadi jangan lupa siang malam makannya seumuran makanannya wadi aja nah jadi awaknya kuat wadi itu kan kalau kena kena uyah ya kalau nah sinta kada hancur aja kena paham aja pianta ketawa serangan iya kak orang alim kada hancur dalam kubur tak patut aja lah ada hadisnya kurang paibadat misalnya mengamalkan akan apa surat wata barak sebelum malam kada hancur di kubur patut aja ini ada ini sekalinya amalannya mau makan pijak seumur hidup jadi apabila kita melihat ada orang makanannya yang nyaman-nyaman pakaiannya yang bagus-bagus jangan kita sambati di hati apalagi dimuntung bahwa orang itu kada warak parubah makanan dari kalah alim ma'awis salim ashabid dawail kubur minulai karena kebanyakannya orang alim dan orang soleh kenang makanannya nyaman-nyaman terus minumannya nyaman-nyaman terus pakaiannya larang-larang terus itu orang tandanya di balipangkat wali yang punya daerah saling luas coba misalnya ajalah orang misi daerah luas misalnya Kalimantan Selatan itu daerah inyana walinya nah di Kalimantan Selatan itu kan banyak kalau orang bahumah digambut ada bahumah di hulu sungai ada di hulu sungai itu berapa benua lima pahumaan banyak nah tuan wali ini lalu rizkinya di Kalimantan Selatan orang gambut datang mantari baras di benua lima baras nah jadi banyak misi baras padahal memang wilayah itu ada misalnya wilayahnya orang-orang gam bukan di Aceh gam itu sambungannya jadilah menggurupakri padakan orang gam gam gambut nah rezekinya di situ tupang digambut sepulayahnya digambut saja gambut tapi kalau daerahnya luas dari mana-mana datang itu terakhir maman maman hadratu hadratu jam karena orang ini diberi Allah memandang akan keelokan zat wajib artinya hati orang langkah ini memandang kebaikan terus tidak ada lagi melihat yang buruk nah apabila kita melihat kebaikan orang lalu kita hormat lawan orang nah orang itu lalu nyaman aja mengadolakan duit kalau kita memberi pas 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 namun orang dimamain 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 jadi masih melihat jalal ada yang ini maman hadratu hadratu jamal itu artinya sudah disebutkan di dalam kitab ada bunyinya kira-kira angka ini insyaallah musyahadahkan olehmu akan Nur Muhammad SAW itu misrah ia pada ruhmu dan pada tabakan pada batang tubuhmu dan pada seluruh kainan seperti misrah air dengan tumbuh-tumbuhan manis saya akan membukakan oleh Allah ta'ala akan dikau akan keelokan jetnya yang wajib wujud lagi suci jua adanya jadi orang yang sampai kepada Allah yang disebut wasil tandanya tidak lagi melihat akan kejahatan di alam ini hanya satu yang dilihatnya keelokan lalu datangan bantuan-bantuan dari alam ini kepadanya pas enak ini jadinya makanan nyaman-nyaman terus ya kai iwak orang yang sudah masak ya kembali orang manis sarang bertanam pulang yuk iwak pelatikan itu kasan menyiang pulang yuk ini tinggal menyuap ini sedih 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 seorang nambungan kasih di muhammad al-hanafi keseyidi wafah keseyidi madian keseyidi muhammad nah seperti muhammad hanafi seperti alih wafah patut juga kira-kira namun guru adul adul beranak lelah laki-laki ngeranya alih wafah monggur adul beranak laki-laki ngeranya alih wafah bened adul dan seperti lagi madian seperti hassan bakri nah ada guru bakrinya dan anak sidin nangaran muhammad jadi muhammad bin hassan al-bakri famisluha ula layuqomu alihim al-mizana layuqomu ala gherihim maka seumpama orang-orang yang di atas itu tadi yaitu orang nang sudah diberikan wilayah yang besar dan sudah dibukakan hadrat jamal keelokan Allah buktinya dunia datang lawan sidin nang bagus-bagus jangan disamakan lawan orang sukih biasa kalau orang sukih biasa mungkin bisa juga itu kada zuhud kada konah tapi kalau beliau-beliau jangan disamakan lawan itu nah itu jangan disamakan rupbamah yaktasrisu lahumul halala di anna allah ta'ala rupbamah yaktasrisu lahumul halala min baini partis syubwati damil haram karena Allah subhanahu wa ta'ala mencarikan untuk mereka itu nang halal bersih padahal nang halal bersih itu letaknya tahu enggak diantara tahi yaitu subhan dan diantara darah yaitu nang halal coba darah lawan di tengah-tengahnya itu susu nangka itu juga subhan haram di tengahnya itu nang halal nang halal inilah yang diserahkan Tuhan kepada orang-orang yang sudah dapat wilayah kubrok yang datang sudah memandang hadratul jamal tadi jadi jangan dipadakan bahwa orang tunang subhan orang tunang haram jangan karena mereka memang dimuliakan oleh Allah nah tandanya yang terlihat dong dulu tunggu sesudah yang satu ini tanda-tandanya datangnya segala keduniaan kepada beliau baik pakaian maupun makanan maupun tunggangan maupun isi rumah tangga yang sampai kepada mereka tidak melewati mendapat uyuh pada datangannya itu ya ngajak tapi datangan harayan kurang siang malam berpanas hujan pada kayak itu hasilnya tidak ada mereka mendapat segala macam rezeki baik pakaian yang bagus baik makanan minuman dan sebagainya perabut rumah tangga itu tandanya orang yang sudah dijadikan Allah wilayah kubrok dan jamal Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala alam mengaku banyak dosa lawan Allah dan lawan makhluk supaya Allah maampuni dosa ulun sarumahan dan ian pun maampuni dosa-dosa ulun minta ampun minta maaf minta halal dunia akrat dan doakan ulun sarumahan mudah-mudahan dapat husnuddan yang sebagai tanda husnul khatimah dan mudah-mudahan ulun sarumahan doakan banar salamat dunia akrat amin Allahumma amin wassaladu ala sallam ala sallam alhamdul bina'an al-fatiha illa qanaududu wa illa Bismillahirrahmanirrahim